Intro Polisi memusnahkan ribuan barang bukti minuman keras pada hari pertama puasa Ramadan di halaman Mapol Restabes Surabaya, Jawa Timur, selasa tanggal 13 April 2021. Sebanyak 4.696 botol minuman keras yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil operasi pekat Semeru 2021 yang digelar mulai 22 Maret hingga 2 April 2021. Kapol Restabes Surabaya, Kompos Pol Joni Edison Isir mengatakan operasi pekat dan pemusnahan miras tersebut untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Selama operasi pekat ini, Pol Restabes Surabaya berhasil mengungkap sebanyak 2.834 kasus dengan 2.891 tersangka. Terbanyak adalah premanisme dengan jumlah 2.255 kasus dan 2.278 tersangka. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!